Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saat kau rindu aku juga merasa Ku tahu kau selalu ingin denganku Kau tahu ku juga ingin denganku Ku lakukan yang terbaik yang bisa kulakukan Tuhan yang tahu ku cintakan Ku lakukan yang terbaik yang bisa kulakukan Aku bisa dapatkan apapun dari dia Limo? Sonia? Saya tahu siapa gadis yang paling tepat untuk menjadi istri Bayu Dia itu Yulia Sampai jumpa Sampai jumpa Ayah Ada apa ya Tumen pagi-pagi kesini? Iya Maafkan ayah Luna Kalau pagi-pagi ayah sudah datang kesini mengganggu kamu Tapi ada hal penting yang ayah akan bicarakan sama kamu Ada apa ya? Mau ngomongin Rizky Terus apa ya? Soal Bimo Soal Bimo 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 kenapa? Sebetulnya Ayah berat membicarakan sama kamu Tapi Ayah nggak punya pilihan lain Udah ya cerita aja Ada apa sih sebenernya? Tidak Tidak ya Tidak Luna nggak percaya Bimo ngelakuin itu Luna nggak percaya sampai Bimo ngomong sendiri ke Luna Tapi ayah harap Kamu jangan bicarakan dulu sama Bimo Karena ayah takut terjadi keretakan hubungan suaminya Ayah akan mencoba Bicarakan ini dengan bu iya Mana tahu dia bisa memperingatkan anaknya Untuk tidak berbuat salah lagi Kita akan mencari solusi yang baik Untuk masalah ini Iya Sekarang ibu sudah tahu semuanya apa yang terjadi Ya mungkin ibu Punya pandangan-pandangan Untuk anak kita ke depan Tidak ada yang perlu kita lakukan pak Saya sudah tahu semuanya dan saya nggak akan menyalahkan Bimo Apa? Kok ibu bisa bilang begitu? Kenapa nggak? Saya pikir wajar kalau Bimo bersama perempuan lain Karena istrinya sendiri tidak mau disentuh sama suaminya Ini nggak mungkin bu Maksud ibu apa? Saya minta maaf pak Tapi menurut saya bapak harus tahu kenyataannya Selama ini Luna tidak mau melayani Bimo sebagai layaknya suami istri Karena Luna masih mencintai Bayu Dan masih berharap Bayu yang menjadi suaminya Nggak mungkin Nggak mungkin Anak saya nggak akan melakukan seperti itu bu Saya tidak percaya Pak Irshad saya nggak bercanda Tahu nggak Pak Irshad Tadi pagi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Luna itu berpelukan sama Bayu Jadi saya mohon Saya mohon sekali Pak Irshad Jangan pernah mengkuliai saya Tentang bagaimana cara saya mendidik Bimo Agar menjaga tingkah lakunya Bapak sendiri gagal kan sebagai orang tua Salah satu anak Anaknya bapak hamil di luar nikah Dan yang satunya lagi Yang sudah jelas-jelas menikah Dan punya suami Tidak mau melayani suaminya Malah sibuk berselingkuh dengan mantan pacarnya Dan yang paling saya sesalkan lagi Pak Bapak menyuruh anak bapak yang hamil di luar nikah itu Untuk menjebak anak saya yang satunya lagi Untuk menikahin Nadia Iya kan? Cukup Bu, cukup Saya tidak percaya semua itu Anak saya nggak akan mungkin melakukan seperti itu Bu Tapi faktanya begitu kan? Pak Irshad Saya ingatkan Bapak ya Rumah saya ini bukan tong sampah Dimana Bapak bisa membuang sampah keluarga Bapak di rumah ini Cukup Bu Saya bilang cukup, cukup Jangan Ibu bicara apa-apa lagi Karena saya tidak percaya semua omongan Ibu Keluarga kami memang tidak sekaya keluarga Ibu Tapi kami tidak sendah itu Bu Kami punya harga diri Pak Irshad Jangan berteriak di rumah saya Tidak ada satupun orang yang datang ke rumah saya dan berteriak pada saya Saya menyesal telah setuju menikahkan Bimo sama Mena Benar-benar menyesal Kalau Ibu menyesal Kenapa Ibu menyesal aku nikah sama Bimo? Ibu lihat Sebelum saya meninggal Saya masih mampu merawat dan menjaga anak saya Kalau Ibu bilang saya mendapat keuntungan dari pernikahan Luna dan Bimo Ibu salah Karena sekarang juga saya akan bawa Luna pulang ke rumah saya Luna, cepat kemasi barang-barang kamu Ayo Tapi ya Tidak ada tapi-tapian Apa yang kamu beratkan? Bimo itu sudah selingkuh dan sudah tidak memperlilikan kamu Mertua kamu sendiri itu sudah menyesal menikahkan kamu dengan anaknya Sekarang juga ayah tunggu kamu di luar Apa yang kamu beratkan? Ayo cepat! Ayah Ayah Tuhan, kenapa semuanya jadi kayak gini? Aku nggak percaya Aku nggak percaya Bimo yang datin aku Tapi ayah juga nggak mungkin bohong Dan aku juga gak ngerti kenapa Mami bilang kalau dia gak pernah setuju dari awal kalau aku nikah sama Bimo Selama ini aku pikir dia ngedukung Lut, tunggu Lut, aku mau ngomong sama kamu Aku tau Lut Selama ini mungkin kamu, ya mungkin bukan cuma kamu doang sih Mungkin yang lain Lut, aku yang ngerusak hubungan kamu sama Bimo Tapi sekarang kau bisa ngeliat kenyataan ya kan Dalam kejadian ini aku sama sekali gak ada sambut bautnya Lut Apapun yang pernah terjadi diantara kita Lut Apapun yang pernah kamu lakuin buat aku Dan apapun yang pernah aku lakuin buat kamu Lut Aku berharap aku masih bisa ngebantu kamu Karena aku masih peduli Pak Kamu Lut Tapi sekarang kamu udah milih jalan kamu sendiri Aku cuma bisa ngedoain kamu aja Supaya jalan yang kamu ambilin ke jalan yang benar Dan kamu selamat Iya Dan saya siap dengan semua konsekuensinya Makasih buat perhatian kamu Tapi Tapi aku gak perlu khawatir Saya bisa selesaiin semuanya Kalau aja aku sekarang ada di posisi Bimo Aku laki-laki mendampingi kamu Aku gak akan membiarkan kamu ngeluarkan air mata kamu Saya benar-benar cinta sama Luna Tante Saya benar-benar cinta sama Luna Tante Cinta saya tulus Dan saya gak akan ngebiarkan seorang pun nyakitin ati Luna Termasuk Tante Akhirnya aku berhasil juga Aku harus menyampaikan kabar bagus ini ke Yulia Kamu apapun sih? Jangan gila ya kamu Yang gila itu bukan aku Tante Tapi Tante Tante pikir aku gak denger semua yang Tante omongin sama Mersa Aku denger semuanya Tante Ini semuanya gak ada urusan sama kamu Bayu Tante ngelakuin ini semua karena Tante sayang sama anak Tante Iya saya ngerti Tante Sampai Tante fitnah saya masih ada hubungan sama Luna Gitu Tante cuma Cuk Selama ini Tante bilang ke orang yang gak ada hati itu Bayu Tapi kenyataannya itu Tante orang yang paling gak punya hati Sampai semua orang di rumah ini Mama aku sendiri, Papa aku sendiri Gak ada yang percaya sama aku Tante Dan asal Tante tau Saya benar-benar cinta sama Luna Tante Cinta saya tulus Dan saya gak akan ngebiarin seorang pun nyakitin hati Luna Termasuk Tante Tante jangan pernah coba Untuk nyakitin Luna Kau kamu nanyanya sama Mami sih sayang? Mami mana tau Tapi tadi Mami liat Luna sama Papanya pergi bawa tas koper sih Luna pergi Mi? Kenapa ya? Dia udah bilang apa-apa gak sama Mi? Mi mau sayang Luna itu istri kamu Coba kamu tanya sendiri kenapa dia pergi Mendingan gue nemuin dia Dan ngomong langsung sama Luna Insalam Ayah Bimo Ngapain kamu kesini Saya mau ketemu sama Luna Ayah Saya mau jelasin semuanya sama Luna Udahlah Udah gak ada yang perlu dibicarakan Saya melihat sendiri Apa yang kamu perbuat di hotel Tolong dengerin saya dulu Ayah Segala sesuatu yang gak seperti apa yang terlihat Ayah Ijinin saya jelasin semuanya Udah-udah Udah gak perlu Gak perlu Tapi saya suaminya Luna Saya berhak ketemu sama istri saya Kalau kamu ingat kamu seorang suami Kamu gak akan selingkuh dengan Sonia Lund Aku mau bicara sama kamu Ya Tolong biarin Bimo masuk ya Aku harus bicara berdua sama kamu Lund Aku yakin Kamu pasti percaya sama apa yang Ayah kamu bilang ya Enggak Syukurlah Berarti kamu masih percaya sama aku Sekarang aku cuma pengen denger penjelasan kamu aja Jadi gini kejadiannya Waktu aku kemarin meeting di Bandung Tiba-tiba Sonia nyusul ke sana Dia kan udah kamu pecat Kenapa dia bisa ikut ke Bandung Iya Lund Soalnya berkas aku ketinggalan Kok bisa Kan berkasnya semua udah kamu masukin ke tas Aku juga gak ngerti Lund Tapi berkas aku tiba-tiba ada di Sonia Gimana caranya Aku juga gak ngerti Lund Aku sendiri juga bingung gimana bisa kayak gitu Sekarang kamu bikin aku makin bingung Sama penjelasan kamu Lund Aku sendiri juga bingung Lund Tapi itu kejadian yang sebenarnya Terus karena Sonia udah ngebantu aku bang Dan dia juga udah nyelamatin meeting aku di Bandung Aku akhirnya ngeizinin dia ikut rapat Dan aku kasih dia nginep satu malam di Bandung Terus kenapa kamu bisa ada di kamarnya dia? Waktu aku nganterin dia ke kamar hotel itu Dia nawarin aku minum Kamu kan bosnya Emang kamu harus ke kamarnya dia? Enggak kan? Itulah kebodohan terbesar aku yang aku sesalin Itulah aku minum-minuman dari dia Aku gak inget apa-apa lagi Sampai akhirnya ayah kamu nyirem aku dengan air Aku baru sadar semuanya Sekarang aku tanya sama kamu Lund Kamu bisa terima gak Kalau aku minum-minum di kamar pria lain Selama ini kita semua percaya Kalau ini kerjaannya Bayu Kalau Bayu ngejebak kamu Dengan ngerekam video kamu sama Sonia Tapi untuk masalah ini Bayu gak salah apa-apa Bim ini murni semua kesalahan kamu Maafkan ayah itu campur Ayah tahu Kamu gak bisa menjelaskan masalah ini Walau dengan beribu macam cara apapun Kamu tetap salah Bimu Dan memang kamu salah Yang lebih mengecewakan ayah Ibu kamu itu udah menghina ayah Bisa-bisan Tadinya ayah bangga sama ibu kamu Ayah merasa keluarga ini diangkat oleh ibu kamu Dengan menikahkan kamu dan Luna Tapi nyatanya sekarang Dia menyalahkan Luna Dengan mengkait-kaitkan Luna dan Bayu Apa benar itu? Sekarang kamu Kamu kasih aku satu aja alasan Kenapa aku harus balik ke rumah itu? Dimana disana aku dituduh yang enggak-enggak Ayahku dihina Dan disaat Disaat aku coba untuk buka hati aku buat kamu, Bim Kamu sih aku bisa mau nyalakan Lun Aku gak mau berdebat lagi soal ini sekarang Tapi aku pastiin sama kamu, Lun Masalah ini akan segera selesai Aku janji Aku udah gak tau lagi harus ngomong apa sama Luna Masalah apa lo, Mbak? Itu bukan urusan lo, Bim Itu urusan gue, Bim Karena lo udah nyakitin hati perempuan yang kucintai, Bim Biarpun dia istri Aku mau ngomongin soal Kak Bimo Aku gak percaya kalau Kak Bimo itu bisa berselingkuh dengan Sonia Aku tahu banget wataknya kakak aku Jadi, jadi aku gak percaya kalau Kak Bimo itu bisa ngakuin hal serendah itu Aku yakin pasti ada orang yang mau ngejebak Kak Bimo Dan Kak Luna, Kak Luna jangan mikir aneh-aneh ya Kak Luna jangan mikir kalau aku dateng disini tuh atas suruhan Kak Bimo Enggak kak, aku dateng disini tuh atas kemauan aku sendiri Karena aku gak mau ngeliat kakak aku dan Kak Luna itu pisah Makasih ya, Fan buat perhatiannya Dan sejujurnya, aku juga gak percaya Bimo hianotin aku Tapi aku pengen Bimo bisa jelasin langsung ke aku Supaya aku bisa percaya sepenuhnya sama dia Sekali lagi, makasih ya Kamu gak perlu khawatir Aku sama Bimo bisa nyelesain ini kok Yaudah, mudahan aja semuanya baik-baik aja ya Yaudah, aku pamit dulu, Kak Hati-hati ya, Fan 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 Kamu udah selesai ngomong sama Kak Luna? Iya Aku mau nanya sama kamu Tadi kenapa kamu bilang sama bapak aku Kalau kamu terdahlah ayah dari anaknya aku kan? Emang kenapa, Nat? Buat tau gak penting siapa ayah biologisnya? Yang terpenting buat aku Aku cinta sama kamu Aku sayang sama kamu dan anak kamu Aku anggap anak kamu tuh sama seperti anak aku sendiri Fan Kalau ayah aku sampai percaya sama omongan kamu Dan dia percaya kalau kamu adalah bapak dari anak yang aku kandung Dia gak akan pernah mau respect sama kamu Aku gak peduli Aku cuma mau semua orang, terutama papa kamu Tau kalau aku sangat mencintai kamu dan anak kamu Aku pengen hidup sama kalian berdua Jadi sekarang giliran kamu untuk nunjukin sikap Kalau emang aku ada tempat di hati kamu Aku mohon Aku mohon kamu perjuangin cinta kita Gua mau pergi bulan madu Hah? Bulan madu? Sama siapa lagi? Ya sama Rizka lah Chris lo jangan gila ya Lo mau nyisil Rizka ke Bandung? Hah? Dia bukan sekarang di asrama khusus perempuan Lo cowok gitu, lo gak bakal balik masuk lah Aduh, lo kayak gak tau gue aja sih Gue tuh lo punya rencana supaya gue bisa masuk situ Lo tau ya Gue bakalan jadi cowok pertama yang masuk situ Dan gue bakalan ngerayain bulan madu di tempat itu tanpa harus nikah Lo emang bener-bener bajingan ya Chris? Gue gak suka jadi cowok baik-baik Cowok baik-baik itu pasti selalu sakit hati dan gak pernah ngedapetin apapun Contohnya abang gue Abang gue tuh hidupnya lurus, hidupnya baik-baik aja Tapi marah, dia gak dapet apa-apa Cintanya malah hilang Ya lo denger ya Luna itu bukan cintanya Bayu Cintanya Bayu itu gue Dia sebentar lagi Bayu akan mendapatkan cintanya Sorry, sorry Gue lupa lo cinta banget sama abang gue ya Tapi lo tenang ya lo, gue punya berita baik buat tua Orang tua gue mempertimbangkan supaya Bayu nikah sama lo Lo lagi boongin gue ya? Iya kan? Serius, ngapain gue boong sama lo? Beneran Berarti bener dong? Senang Hehehe, gak boleh peluk-peluk ya Kemarin gue mau meluk lo, gak boleh Sekarang gantian Kan lo sebentar lagi jadi kakak ipar gue Maksudnya kakak ipar meluk-meluk ada ipar sih Enggak, gak enak liat orang Eh, beneran aja ngebalikkan omongan gue lo kemarin Hehehe Setelah Ivan mengaku sebagai ayah dari anakku Sekarang ayahku pasti akan salah paham sama Ivan Ayah juga pasti akan marahin aku Karena aku pernah bilang anakku ini adalah anaknya Krishna Iya Iya, aku Ayah tahu kalau Ivan itu udah membohongi ayah Ivan itu bukan ayah dari anak yang kau kandung kan? Iya, ayah Tapi ayah lihat Dia laki-laki yang baik Bertanggung jawab Dan dia mencintai kamu dengan tulus Walau dia tahu apa yang terjadi pada kamu Dalam keadaan seperti apa kamu Ayah kagum sama dia Jadi ayah setuju mereka nikah? Ayah keberatan Kalau Nadia menikah dengan Ivan, benar? Kenapa ya? Ayah gak mau keluarga kita nanti Dihina lagi oleh bu Lia Dan mereka memang berpikir kalau kita menjebak anak mereka Iya Tapi kan ya Tolong Tolong Nadia Kamu jawab Ivan Iya Ewan Iya Apa yang kamu di sini? Bimo yang suruh kamu ke sini aku kesini karena kemahanku sendiri aku mau bicara sama kamu aku minta maaf sama kamu gara-gara aku kamu dan Bimo jadi berpisah tapi sama sekali aku gak punya niatan untuk bisain kalian terus? aku pikir kamu harus tau bahwa Bimo mencintai aku gak mungkin gak mungkin tapi itu yang sebenarnya terjadi awalnya aku nolak tapi Bimo terus memaksa aku untuk menerima dia tapi lama-kelamaan aku juga luluh karena sebenarnya aku juga menyukai Bimo dia tampan dan menari cukup saya minta kamu keluar dari rumah saya aku bener-bener minta maaf Lun tapi kamu harus tau tadinya aku gak mau tidur bareng sama Bimo tapi Bimo Bimo memohon dan berlutus sama aku supaya aku mau melayani dia karena istrinya sendiri gak pernah mau untuk melayani dia karena istrinya sendiri gak pernah mau untuk melayani dia Bimo juga bilang bahwa pernikahan hanya dengan kamu itu hanya untuk melindungi persahabatan kalian rasanya semua sudah kukatakan kamu Lun aku permisi aku permisi aku gak percaya Bimo ngelakuin itu semua aku gak percaya Bimo bisa berbuat serendah itu gak mungkin Bimo ngajak Sonya tidur bareng gak mungkin tapi dari mana Sonya bisa tau kalau aku sama Bimo gak pernah ngelakuin hubungan suami istri aku gak pernah kasih tau siapa Sonya iya ini aku kamu mau bicara sama Bimo dia lagi di kamar mandi tuh